Intro Gubernur Sumatera Utara Tijau UNBK SMA Jumlah SMA pelaksana UNBK di Sumatera Utara meningkat pesat Pada tahun pertama UNBK di 2016 jumlah sekolah yang ikut berpartisipasi hanya berkisar 90-an sekolah saja Sedangkan tahun ini jumlah sekolah meningkat menjadi 942 sekolah Gubernur menilai banyak aspek positif dari pelaksanaan UNBK ini Di samping siswa bisa lebih melek teknologi, UNBK juga dimilai lebih transparan, mudah, murah, dan efesien dalam pelaksanaannya Intro Hari ini sebenarnya kita ketahui bahwa di seluruh Indonesia Hari ini di jajaran pendidikan tengah atas dan tengah pertama juga Itu ada ujian nasional Untuk tiket Provinsi Sumatera Utara juga tentu Serta di seluruh Sumatera Utara Hari ini ada ujian nasional Ujian nasional, sehingga kita ketahui Hari ini sudah menggunakan komputer Untuk yang kenal dengan ujian nasional berbasis komputer Untuk UNBK Walaupun ada beberapa sekolah Yang masih menggunakan ujian nasional berbasis Tetap kisir Nah, menurut jatuh kami hari ini dari seluruh SMA Yang ada, dari SMA Setelajar SMA Setelajar itu SMA Negeri, Madrasa Alia, kemudian SLB, Paket C Itu jumlah yang mengikuti ujian nasional di Sumatera Utara Ada 1.699 sekolah Yang terdiri dari SMA itu ada 1.032 Madrasa Alia ada 458 Sekolah luar biasa itu ada 21 Dan Paket C ada 188 Dengan jumlah siswanya ada 154.000 158.807 Di masa depan Gubernur berharap sistem online dan pemberdayaan Sistem informasi dan komunikasi di sektor pendidikan ini Yang lebih luas lagi penggunaannya Selain SMA Negeri 1 Medan Gubernur juga didampingi oleh stakeholder terkait Juga menyepatkan meninjau ke beberapa sekolah lain yang ada di Medan Di antaranya SMA Metode 1 Medan SMA Setelajar 1 Medan Man 1 dan Man 2 Model Medan Dari Medan Sumatera Utara Birobukas Semut mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.